Intro Selamat malam, saya yakin setiap malam Anda menyaksikan sepak terjang para tokoh Mulai dari memberikan pernyataan politik, wawancara kepada berbagai media, menjawab keresahan publik dan berbagai hal yang sering dilakukan oleh mereka di media apapun itu Tapi pernahkah Anda mengenal para tokoh ini lebih dekat, lebih pribadi? Malam ini kami akan mengajak lebih dekat bersama salah satu tokoh, satu jam lebih dekat bersama Hidayat Nurul Wahid Selamat malam Pak Hidayat, bangunnya terima kasih bangunnya, jangan lama-lama disini udah Oke Pak Hidayat silahkan Bapak Terima kasih Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Pak Hidayat Kemarin tanggal 8 April, baru saja ulang tahun yang ke-49 Sembilan Hampir kepala lima, apa rasanya Pak? Rasanya tentu bersyukur pada Allah ya Karena Allah masih memberi kesempatan untuk menambah amasoleh mudah-mudahan, mudah manfaat dan mudah-mudahan juga bisa mengurangi dosa Nih, kalau ngomong-ngomong soal ulang tahun nih Pak Hidayat Boleh tahu gak, ulang tahun yang keberapa yang paling Anda ingat hingga saat ini? Mungkin paling diingat tentu yang terakhir ya Kenapa, kenapa? Ada yang spesial? Ada yang spesial? Salah itu spesial karena itu berdekatan dengan kelahiran putra kembar saya Oh, ini merupakan hadiah untuk Anda juga mungkin ya Ya, Alhamdulillah Allah memberikan, mungkin adalah hadiah ulang tahun untuk saya Tanggal 15 April kemarin, lelah dua putra kembar saya Dari istri saya Dr. Diana Dan mohon doanya mudah-mudahan bisa tumbuh berkembang jadi generasi baru bangsa Indonesia Amin, ya Rabbal, amin Banyak orang yang mendoakan mudah-mudahan Nih Pak Hidayat, kalau boleh tahu ini Anda kemarin berulang tahun dan kemudian mendapatkan hadiah yang luar biasa Anak kembar, Dava dan Davi Sekarang sudah sehat? Sudah kembali ke rumah dan berada di rumah? Secara prinsip mereka sehat ya Tapi memang tak biar dari anak yang lahir prematur memang ada saja organ tubuh yang memang belum siap gitu Dan untuk Dava, Alhamdulillah hampir tidak ada masalah sama sekali Davi khususnya masih belum siap menerima masukan atau asuman dari luar Sehingga memerlukan satu penanganan yang tersendiri dan sampai hari ini masih di rumah sakit Oke, ini kalau flashback nih Pak Hidayat ke belakang, ke masa kecil Masa kecil Anda berada di daerah Jawa Tengah Ini saya ya nanti ingin memperlihatkan kepada Anda beberapa foto Tetapi mau dibahas sekarang Oke, Pak Hidayat ini adalah foto Anda pada saat menikah kemarin Apa yang paling berkesan di sini? Tentu yang paling berkesan adalah Allah kemudian melanjutkan kehidupan dengan menghadirkan prosesi pernikahan semacam ini Sesuatu yang juga bisa terjadi dengan siapapun juga Dan nomor dua yang paling mengesan adalah bahwa Alhamdulillah Proses itu berjalan dengan baik dan lancar Banyak orang memperkirakan bahwa kan Allah 3 bulan sebelumnya memanggil almarhumasi saya Dan kemudian diperkirakan mungkin prosesinya akan kurang lancar Dan itu ada beragam hal yang mungkin semacam menolakan Dan ternyata Alhamdulillah secara prinsip itu semuanya tidak ada Saya bersyukur bahwa aljar ini bisa berjalan dengan sangat lancar Sangat baik karena anak-anak pun juga menerima dengan baik Dan keluarga besar kami menerima dengan baik Dan sampai hari ini hasilnya sudah jelas dua anak kembar Alhamdulillah Oke ngomong-ngomong soal masa kecil nih Pak Hidayat Masa kapan ketika Anda merasa masa yang merupakan membahagiakan Anda ingat terus sampai sekarang Entah itu mungkin semasa SD atau pondok pesantren Atau masa kuliah Mana yang paling melekat di kepala Anda sekarang? Pada setiap episode kehidupan kita Selalu ada hal yang melekat ya dengan amat sangat baik Ketika saya pada periode SD misalnya Salah hati yang paling melekat pada saya adalah ketika kemudian ayah saya Memfasilitasi agar saya belajar bareng-bareng dengan kawan-kawan saya Tetapi posisinya kemudian ternyata saya menjadi guru untuk kawan-kawan saya itu Karena mereka kemudian malah jadi belajar kepada saya Satu hal yang mungkin itu terjadi karena ya faktanya kemudian mereka mendapatkan Dari sisi nilai dan lingkungan keluarga Mereka memang berujuk kepada kami Tetapi kemudian itu berlaku pada malam hari Pada sore hari kita ternyata menjadi satu kawan yang bersama-sama mengembala kambing Berapa orang itu? Kita ada berlima Kita biasa mengembala kambing bersama Di kawasan mana? Di Prambanan, di kemudian dalam gitu Di selatan stasiun Prambanan Di situ kita biasa mengembala kambing Rumah saya dekat dengan stasiun rumah Bapak Ibu saya Dekat dengan stasiun Prambanan itu Kita biasa sore hari mengembala kambing Sambil kemudian kita juga mencari rumput untuk kambing-kambing itu Dan seringkali kemudian kita melombakan anak-anak kambing Untuk saling berlomba di antara mereka Dan sesuatu yang sangat mengesan Karena di situ kita belajar tentang perkawanan Belajar tentang kebersamaan Belajar tentang bagaimana peduli kepada yang lain Bagaimana kemudian pun juga menghadirkan kegiatan-kegiatan Yang membuat banyak orang bisa menjadi nyaman Kambing-kambing pun bisa nyaman Anaknya bisa nyaman Karena mereka kita berikan makanan yang cukup gitu ya Tapi sekaligus juga kita bisa bersama dengan kawan-kawan itu Untuk siangnya mengembala kambing Paginya sekolah bareng Siangnya mengembala kambing Sorenya nanti kita belajar Ini semua karena ayah Anda yang meminta Anda untuk lebih disiplin Dan kabarnya ayah Anda memang menerapkan disiplin yang sedemikian kuatnya betul? Memang ayah saya seorang pendidik Yang sangat keras di dalam berdisiplin Tapi sekaligus juga sekaligusnya beliau memberikan kegiatan Yang dengan disiplin itu bisa membawa manfaat yang banyak ya Disiplin tentang belajar Disiplin tentang Sekalipun tadi kita siang itu akan nanti mengembala kambing Tapi antara waktu duhur dan waktu asar itu Mutalak harus istirahat Harus pokoknya ya Kunci rumah dan tidak boleh keluar Tapi setelah itu kita akan keluar Untuk mengembala kambing dan sekaligusnya rumput Dari waktu asar sambil menjelang maghrib itu Kabarnya Anda juga pernah sampai merasa apa ya Namanya juga anak-anak Berontak Dan kemudian sempat membohongi orang tua ya Gini-gini ceritanya Pada saat itu Tidak ada televisi Tidak ada radio Tidak ada juga jam dinding Satu-satunya cara untuk melihat Bukapuasa Tidak ada dengan cara melihat matahari tenggelam Tetapi ketika Ketika mendung Apa yang harus dilakukan Melihat kelelawar terbang Lalu apa yang Anda lakukan Ya kita di kampung ya Seperti juga kampung-kampung yang lain Kita mengerti tentang tradisi Kita mengerti tentang apa yang terjadi dengan Apa yang terjadi dengan alam Dan salah satu cara kita untuk mengenali Itu keluarnya pada waktu maghrib Karena mereka tentu tidak bisa terbang pada saat matahari Sedang bersinar karena silau ya Mata mereka tidak mungkin untuk melakukan hal itu Jadi mereka ketika terbang itu tandanya matahari telah tenggelam Matahari tenggelam itu artinya maghrib telah tiba Nah kita waktu itu dibiasakan untuk mulai berpuasa Nah tapi banyak diantara kita tidak kuat sampai puasa sampai akhir hari Nah kita dengan logika anak-anak Tapi juga ada mungkin nakal ya Tapi mungkin karena tidak kuat juga Umur berapa saat itu? Waktu itu sekitar masih tujuh tahun Dan kemudian kita tahu di kampung-kampung kita itu masih banyak pohon-pohon pisang Yang di dalamnya Di dalam pelapak akhirnya itu ada kelelawar yang biasa berada di dalam Kita kemudian kita goyang-goyangkan pohon pisang itu Kemudian kelelawar pada perterbangan dan kita katakan Bapak Ibu sudah maghrib Tapi kelelawar pada perterbangan dan kita ingin berpuasa Dan kemudian berbuka puasa Lihat ya Bukan main ya Seorang hidayat nur wahid Penampilan ustad begini gitu ya Jenggot masih aja Tapi katakunnya itu baru umur tujuh tahun Dan belum lagi puasa memang Syukur kita berpuasa sampai jam 12 itu Padahal tidak berpuasa pun juga tidak apa-apa sesungguhnya Karena memang umur kita masih belum kalaf dalam bahasa fikirnya Oke masih akan bersama Pak Hidayat Nur Wahid Setelah kita akhir balik Tidak lagi Tidak lagi Sudah tak apa Sudah tak apa Oke kami masih akan berbincang dengan Pak Hidayat Nur Wahid Sesaat lagi setelah juta berikut Masih satu jam bersama Hidayat Nur Wahid Pak pada saat kecil tadi terpotong oleh jeda Apa cita-cita Anda pada saat itu? Ya saya cita-cita yang pernah mampir ke benak saya adalah menjadi dokter Menjadi dokter? Menjadi dokter ya Pernah mencoba untuk meraih cita-cita itu? Pernah mencobanya ya Ya saya Alhamdulillah kalau di SD ya selalu rangking satu gitu ya Tapi kemudian ayah saya mengirim saya pesantren Pernah berontak untuk tidak masuk pesantren? Tidak juga Ini bagian dari saya kemudian merasakan bahwa hidup ini memang sangat terkait dengan takdir gitu ya Saya masuk pesantren ya sudah Ayah saya memerintahkan demikian Saya ikuti Nurut aja begitu ya Nurut aja saya belajar dengan maksimal Dan Alhamdulillah ya kalau saya tidak rangking dua ya rengking satu Uh bukan main Pak Hidayat memang katanya masa kecilnya memang bukan main brilian Begitu selesai dari gontor pesantren dimana saya belajar terakhir Saya masih ingin ke UGM Ke fakultas ke dokter UGM Masih penasaran Masih penasaran Tapi apa daya jasa saya tidak memungkinkan Jasa di pesantren kan tidak memungkinkan Tapi kemudian malah oleh kawan saya yang lain jasa saya dari gontor itu dikirimkan ke Medina Saya hanya diterima berbiasiswa dari Medina Saudi Arabia Dan saya berbiasiswa disana dari program S1 S2 S3 hanya 13 tahun saja Jadi 13 tahun itu full beasiswa Dalam waktu sampai umur 32 sudah menjadi dokter ya Iya saya S1 di Medina S2 di Medina S3 di Medina Seluruhnya gunggung kumpulnya kata orang Jawa adalah 13 tahun Bukan main Saya selesai tahun 92 umur saya 32 waktu itu Dan ya itulah Allah kurang tetanya ternyata mentakdirkan Inginnya jadi dokter tapi malah dapat dokter Dapat dokter Dan dapat istri dokter Dan belakang Oke Nah pernah gak pada saat kecil Ataupun entah itu pada saat di pesantren Ataupun masa kuliah sampai di dokter Bercita-cita masuk ke dunia politik Itu juga bagian yang takdir yang lain Saya tidak pernah bercita-cita masuk ke dunia politik Sekalipun saya tahu bahwa ternyata Karena kakek saya aktivis Dulu pada zaman Belanda jaman Jepang Mereka pernah ditangkap oleh penjajah Belanda dan penjajah Jepang Karena aktivisme mereka untuk memerikakan Indonesia Iya ini Bang Onis sudah mengantar seseorang disini Bang Andrinov Chadiangu Seorang pengamat politik Kalau gak salah masih ada tamu satu lagi ya Silahkan Bu Heiko Krasojo Ini semuanya batikan ada memang janjian apa gak sih? Kita cinta produksi Indonesia Alhamdulillah Oke silahkan Bapak-Bapak Tadi kita sedang berbincang mengenai cita-cita Apakah beliau pernah bercita-cita untuk menjadi petinggi di MPR bahkan Tetapi ya tanpa disadari masuk pesantren Dan kemudian akhirnya menggiring ke situ ya Pak Hidayat Ya itulah fakta bahwa kehidupannya ternyata Kita boleh bercita-cita Kita boleh mempunyai harapan apapun Tapi ada Allah yang maha segala-galanya Yang dipentingkan adalah apapun yang kemudian kita dapat Kita disitu bekerja secara amanah Secara maksimal, secara profesional Hasil berikutnya Ya kalau dalam bahasa Al-Quran sih Kalau kita berbuat baik Ya hasil berikutnya adalah kebaikan-kebaikan berikutnya Jadi Saya ada yang saya mau tanya dari lama Pernah lihat Pak Hidayat ini hadir ke satu pesta Waktu itu jabatannya sudah ketua MPR Tapi datang pakai mobil kijang lama lagi ya Yang saya mau tanya Apa bedanya naik kijang itu dengan naik mobil ketua MPR? Ya bedalah pasti Jadi begini Secara prinsip ketika saya datang ke acara-acara Yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan MPR Saya mempergunakan mobil pribadi Kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan Dimana saya dari kantor Kemudian saya harus menghadir acara berikutnya Dan saya tidak sempat pulang Apa boleh buat pada kotek itu Saya mempergunakan mobil itu Karena kondisi-kondisi kedaruratan semacam itu Tapi secara prinsip Dimana saya masih punya waktu untuk buang ke rumah Saya pasti akan menggantikan Kemudian mempergunakan mobil pribadi Nah rasanya bagaimana? Bedanya? Rasanya memang berbeda Dalam artian bahwa Ini adalah mobil terkait dengan tugas ke MPRan Dan dengan segala dampak berikutnya Dan ini adalah mobil pribadi Tapi kalau saya boleh menyebut Ya sejujurnya lebih nyaman Menaik mobil pribadi Sekalipun itu adalah kijang Beribadah mobil yang lain Pak Hidayat saya mau bertanya ini Jadi hampir 5 tahun Bapak menjadi ketua MPR gitu Menurut Bapak Apakah sistem ketatanegaraan kita ini Sudah baik Atau perlu direvisi Atau seperti apa? Ya Prof pasti juga tahu bahwa Di seluruh dunia ini Tidak ada satu sistem yang 100% sama Dengan negara yang lainnya Setiap negara mempunyai Kehasan masing-masing Bahkan kalau dalam kota Indonesia Muncul guyonan gitu Ketika ditanya Indonesia ini negara agama Atau bukan? Bukan Negara sekuler? Bukan Jadi negara yang bukan-bukan Negara yang sistemnya presidensial Murni? Bukan Parlimenter murni? Bukan Jadi negara yang bukan-bukan Negara sistem parlimennya Unicameral? Bukan Bikameral? Bukan Bukan-bukan lagi Bukan-bukan Saya kemudian mengatakan Bukan Indonesia adalah negara yang bukan-bukan Ya inilah negara yang khas Indonesia Jadi apakah ini perlu kita perbaiki atau tidak Tergantung kesepakatan kita semuanya Kalau itu nanti dikaitkan dengan aturan dasar Dan undang-undang dasar Dan diinginkan memperbaiki Kami pindahan MPR Hanyalah seperti polisi lalu lintas Kalau kemudian hijau Karena anggota MPR menginginkan perubahan Kami akan mengatakan Yes go ahead Tapi kalau ternyata merah Karena anggota MPR tidak ada yang mengusulkan Seburuk apapun kondisinya Kami tidak diberikan keundangan undang-undang dasar Untuk memprovokasi Terjadinya perubahan Dan katanya perbaikan Sistem kenegaraan kita Jadi kami Sebagai speaker Atau sebagai Jurubicara begitu Kita akan melaksanakan Apa yang telah diberikan Keundangannya oleh undang-undang dasar Dan sistem kita Sekali lagi Pasti terkait dengan undang-undang dasar kita Undang-undang dasar kita semacam ini Masih dibutuhkan gak kira-kira MPR Pak? Sekali lagi Kalau undang-undang dasar kita seperti ini Ya berarti masih Masih ya Karena memang undang-undang dasar kita Di pasal 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 3 ayat 1 Menyebutkan hal itu Tapi praktis Kewenangan MPR selama 5 tahun ini Tidak terlalu optimal Dilaksanakannya Terakhir DPD mengusulkan Untuk amendemen undang-undang dasar 5 Ini juga Tidak bisa dilaksanakan Oh tidak Kalau kebabnya optimal Melaksanakan peran MPR optimal Sebab ketika Kemudian DPD mengusulkan Kita kelola usulan itu Dengan maksimal Permasalahannya adalah Ternyata rekan-rekan DPD Tidak berhasil Mendapatkan dukungan Seperti disarankan oleh Pasal 3 ayat 1 Seperti anggota MPR Mereka tidak berhasil Mendapatkannya Tentu kami Tidak bisa memaksakan Oh harus ditambahkan Misalnya anggota MPR fiktif Yang sudah meninggal Dimasukkan lagi Misalnya Seperti DPT itu Misalnya Tentu tidak bisa Ketika mereka Kemudian tidak bisa Menghadirkan jumlah minimal Ya pimpinan MPR Tidak bisa menilai lanjut Jadi Dari sisi optimalisasi Peran MPR Kita optimal Dan itu ukurannya Jelas Ukurannya adalah Apa sih kata undang-undang dasar Tentang MPR Apa kata undang-undang Susuk tentang MPR Apa kata tata-tata Tentang MPR Kita laksanakan sepenuhnya Kalau kalau pandang Sebentar Bung Andrinov Saya ingin memperlihatkan sesuatu Foto di belakang sana Boleh Anda lihat Nah Ini berdampingan Ini berdua Sepertinya sudah cocok ya Kalau berpasangan Itu waktu Ulang tahun MPR Yang terakhir Jadi kita Setiap tahun Menyelenggarakan syukuran Seperti juga Lembaga-lembaga negara yang lain Seperti Indonesia kita Dan yang kita undang Sejujurnya bukan hanya Pak SBI Ada juga Pimpinan lembaga negara yang lain Ada Wakil Presiden Ada Ketua BPK Ketua MK Ketua DPR Ketua DPD Ini gak tahu kok Yang ditampilkan hanya gambar ini Ini provokasi TV-an Rupanya Jadi saya jadi ingat lagi Saya mau bertanya lagi Mungkin sampai dayan Kalau ini berkelanjutan Foto itu Ya kita biasa berkelanjutan Nah kemarin Nah kemarin itu kan Pak SBI Mengumumkan kriteria Untuk pasangannya Yang lima Salah satunya Kemisterinya harus cocok Nah Pak Hidayat merasa Kemisterinya cocok gak Ditahan dulu jawabannya Nanti setelah judah berikut Di Satu Jam Lebih Dekat Bersama Hidayat Nurwahid Kembali di Satu Jam Lebih Dekat Kembali di Satu Jam Lebih Dekat Bersama Hidayat Nurwahid Sebelum cedet Tadi ada pertanyaan Yang terpotong dari Bung Andri Pertama kan saya melihat PKS Pas hari-hari terakhir Pemilihan legislatif Sudah Mengusung nama Pak Hidayat Dan langsung dipasangkan Dengan Pak SBI Terakhir kemarin Pak SBI Menyebut lima kriteria Salah satunya adalah Ya Kemisterinya harus sama Nah saya mau Saya lihat foto tadi Kayaknya itu Kemisterinya sama Menurut Pak Hidayat gimana Yang paling tepat menilai Kan bukan saya Bung Andri Ada lagi foto yang lain Ada lagi foto yang lain Tapi itu Dasinya kuning ya Jam artinya Padahal tidak mau Koalisi dengan yang kuning-kuning ya Secara prinsip Di partai saya Juga ada warna kuning jam memang Kan di PKS ada warna hitam Ada kuning Ada putih Jadi sekali lagi Tentang Kemisterinya cocok atau tidak Tentu Bukan kami yang Berhak untuk menilai secara maksimal Tentu Rekarekan dan publik Rekarekan pengamat Akan menilai itu Tapi yang jelas Selama ini kami tidak merasa Ada masalah antara lembaga MPR Dengan lembaga kepresidenan Kami merasa bahwa Kooperasi antara Atau kerjasama antar kita Bisa berjalan dengan baik Antara PKS dengan demokrat? Antara PKS dengan demokrat Kalau ukurannya adalah Koalisi pada Dari 2004 sampai 2009 Kita bisa berjalan dengan Dengan baik Dan ada komunikasi-komunikasi politik Sama juga dengan komunikasi politik Dengan yang lain-lain Saya sangat bersyukur bahwa Alhamdulillah kita bisa Membangun hubungan yang baik Dengan Dengan Pak SBY Dengan Pak Jekan Dengan Pak Taufik Kemas Dengan Pak Wiranto Dengan Pak Prabowo Dengan Pak Dinsalp Sudin Dengan Pak Hasil Muzadi Dengan Pak Mas Trisno Bahir Kita Karena Kita meyakini bahwa Berpolitik itu sesungguhnya Bukan mencari musuh Berpolitik bukan Kemudian mencari Problema Dan atau Menghadirkan perpecahan Berpolitik adalah Mencari kawan Untuk menyelesaikan masalah bangsa Jadi karena Penting betul Untuk bersilaturahim Dengan semuanya Dan Alhamdulillah Saya merasa Diterima dengan baik oleh Tapi jangan-jangan begini Apakah Jangan-jangan Kemistri itu bisa direkayasa juga Supaya cocok Itu bisa gak Iya itu Kemistri-kemistrian namanya Kemistri yang bukan-bukan Kemistri yang bukan-bukan Ini saya mau tanya soal ini Menurut Anda Anda ini ingin disebut Sebagai pemimpin seperti apa ya Kan tiap pemimpin Masing-masing pemimpin ini Kayaknya punya karakter sendiri Kalau Pak Hidayat ini Ingin disebut Sebagai pemimpin yang seperti apa Kalau saya boleh Meminta disebut Jangan disebut saya Sebagai pemimpin Karena saya Hidayat Nur Rahid Kawan dari Anda semuanya Jadi bagian dari Anda semuanya Tapi de facto Anda Pernah presiden partai Sekarang ketua MPR Nah itu kan Masyarakat Ya sudah melihat Anda Salah satu Tokoh nasional Dan seorang pemimpin Dan setiap pemimpin itu Nanti dilihat posisinya Karakternya Atau ciri khasnya Anda ini Ingin sebagai Ya kalau saya kemudian Boleh menyebut dalam kontek itu Saya berharap bahwa Saya bisa menjadi Yang disebut pemimpin Yang selalu bisa dekat dengan Masyarakat Dengan rakyat Selalu bisa Membersahami mereka Untuk menjadi bagian Dari solusi untuk Problema mereka Melayani mereka Untuk menghadirkan Sesuatu yang lebih baik Bagi rakyat dan masyarakat Oke sebentar Ada salah satu penonton Yang ingin Ya silahkan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yusuf Abdul Rahman Dari Mahad Usman bin Afan Jakarta Yang saya ingin tanyakan adalah Bukan pahidayatnya gitu Yang menjadikan pahidayat itu Menjadi seorang Yang sekarang itu Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana gitu Orang yang Mendidik pahidayat Itu sampai Menjadi seperti ini Mengapa? Dikarenakan Kalau misalkan Kita tanya ke pahidayatnya Kita tidak akan tahu Karena anak-anaknya kan Masih kecil gitu ya Tapi kalau misalkan Kita ingin menanyakan Bagaimana Agar anak-anak Yang ada di Indonesia ini Dididik Bisa menjadi seperti beliau Iya seperti itu Oke pahidayat Iya Tentu kita selalu berharap Bahwa anak-anak kita Jauh lebih baik daripada kita Sendirinya Tapi tentang Bagaimana kemudian Mereka mendidik saya Guru-guru saya Orang tua saya Salah hati yang paling mengesan adalah Mereka mendidik dengan Disiplin yang Produktif Dan Positif Dan konstruktif Mereka tidak membiarkan Saya Tanpa kegiatan yang Bermanfaat Mereka tidak memberikan Kegiatan sesuatu Memberikan kepada saya Kegiatan yang hanya Membuang waktu Mereka memberikan alternatif Kegiatan yang baik Yang bermanfaat Memberikan lembaga pendidikan yang baik Di pesantren Di kontor itu Luar biasa Amat-sangat disiplinnya Dari sebelum pagi hari Sebelum bangun tidur Sampai nanti kita tidur lagi Semuanya perlu Kegiatan yang begitu Amat-sangat menantang Dan begitu amat-sangat beragam Di Medina Saya juga kemudian Berada dalam kondisi Dimana kampus juga Memaksa kita Untuk punya kegiatan-kegiatan yang Produktif-konstruktif Organisasi Olahraga Penelitian Kegiatan Kegiatan di dalam kampus Di luar kampus Itu kemudian Menghadirkan karakter Kalau boleh saya sebut Karakter yang Terbiasa untuk berdisiplin Terbiasa untuk bekerja sama Terbiasa untuk memikirkan orang lain Terbiasa untuk bekerja keras Terbiasa untuk pada akhirnya nanti Membawa sesuatu yang lebih baik Daripada sebelumnya Oke ini pertanyaan ya atau tidak Sebentar sedikit saja Pertanyaan ya atau tidak Apakah ini juga diterapkan kepada Anak-anak Anda Ya atau tidak Ini memang problem orang tua Umumnya orang tua yang dulu pada waktu kecil Dikerasi Diketati Seringgan itu Menjadi merasa Seolah-olah masa kecilnya menjadi Hilang Seolah-olah masa remajaannya menjadi hilang Sehingga kemudian umumnya Menjadi longgar kepada anak-anaknya Oke Saya termasuk yang Tidak terlalu keras kepada anak-anak saya Lebih longgar dari yang orang tua Anda terapkan Baik, gue Ya saya nyambung Pak Hidayat ini kan hidupnya Lebih banyak pada lingkungan muslim ya Mulai dari kecil sampai mungkin Sampai sekarang ya PKS juga kan Identik dengan Partai Islam Kira-kira kalau Pak Hidayat nanti Menjadi Pemimpin nasional Atau menjadi wakil presiden Kira-kira bagaimana Kesiapan Saya selamatkan presiden loh Jangan lupa Kira-kira bagaimana Kesiapan untuk menerima Pluralisme di dalam Konteks pernegara kita ini Saya justru sesungguhnya Sejak dari awal Sudah dibiasakan Berada dalam konteks yang plural Kita Sejak di SD Saya dibiasakan untuk bertemu Yang beragam-beragam Bahkan dengan hewan Yang bernama kambing tadi itu Kemudian Dan kelelawar Kelawar Kenapa sih ingat betul kelelawarnya Kemudian ketika di pesantren Di gontor itu kan Ini adalah satu pesantren Yang menghadirkan pesantren Dari seluruh Indonesia Dan bahkan dari luar negeri Dan kita dibiasakan Sejak di asrama Kita tidak boleh Ditinggal di satu tempat Yang hanya Sejak kawan dari satu daerah Kita dibuat beragam-ragam Untuk terbiasa dengan pluralitas itu Begitu saya di Medina Saya bertemu dengan pluralitas Yang lebih luas lagi Kalau waktu di gontor Hanya ada konteks nasional Di Medina saya bertemu dengan 115 negara Kita terbiasa dengan pluralitas Semacam itu Iya Ngomong soal Atak-atak Kosa kecil Kami hadirkan Putra putri dari Pak Hidayat Nurwahid Iya Kita akan berbincang Dengan putra putri Dan juga keluarga Hidayat Nurwahid Saya terima kasih Untuk Bung Eko Dan Bung Andrinov Chaniago Sudah menemani Pak Hidayat Malam hari ini Di satu jam Lebih dekat Bersama Hidayat Nurwahid Terima kasih Dan kami akan berbincang Dengan keluarga Hidayat Nurwahid Sesaat lagi Satu jam lebih dekat Bersama Hidayat Nurwahid Sudah ada putra putri Dari enam ya Pak ya Dari enam ada dua Dari tujuh Produktif sekali Alhamdulillah Oke Yang di sebelah sana Ada putri kedua Nuna ya Ruzayna Dan kemudian ini Hubaid Yang paling kecil Suci ya Pak Hidayat lagi kecil Seperti ini Mukanya Kurang lebih seperti ini Kata orang demikian Berarti inilah foto Pak Hidayat lagi kecil Oke Ini Pak Hidayat mengatakan Tadi Panggilannya apa nih Ayah dan Ayah nih Bapak Bapak Terus Oke Berubah Suruh Papa Jadi Mampu ada bingung adeknya Ada yang bilang Mami Ada yang bilang Papa Ada yang bilang Bapak Jadi Suruh Papa sama Mama Jadi akhirnya dipilih yang mana yang panggilannya Suruh Papa Tapi masih suruh dengan beliang Bapak Ini Ini paling vokal gak nih Pak Iya kadang-kadang vokal Kadang-kadang vokal Kadang-kadang juga Dia kan Sebelum kelahiran Daripada anak yang kebar itu kan Dia anak yang bungsu Paling manja Ya Biasalah Anak bungsu Tapi Bungsu yang baik Kalau ngomong-ngomong nih Hubayb Bapak punya waktu gak untuk Hubayb dalam seminggu Ngapain gitu Berenang hari Minggu Naik sepeda Masih punya waktu gak Hubayb sepeda Jarang walingan Wuh jarang Padahal Hubayb mau diajakin main bola gitu Bulu tangkis Biasanya main bulu tangkis di halaman Tiap hari selasa ya Minggu biasanya Minggu Minggu pagi Nona juga bulu tangkis hari Minggu sama Bapak Iya barengan Bareng Selain bulu tangkis Nona sebetulnya Dalam hati Nona nih Ingin diajakin Bapak ngapain sebetulnya Main sepeda Main sepeda Pernah dulu atau masih SD ya Bapak naik sepeda pake sarung Tapi dulu Kalau gitu Sekarang Bapak sudah gak punya waktu lagi Untuk Nona Naik sepeda Iya gak pernah gak ada lagi Gak ada lagi Protes dong Sebentar-sebetan Sebelum menjawab itu Kita lihat dulu foto yang ini Ini adalah foto saat keluarga Masih lengkap ya Pak ya Boleh diceritakan tahun berapa Ini foto ya subhanallah ya Pada idul fitri terakhir Kami bisa berkumpul Tahun Tahun 2007 2007 Ya tahun 2007 Kita berkumpul semuanya Dan alhamdulillah sempat membuat foto Bersama dengan almarhumah Ibu dari Ube, Nona Dan dua anak saya yang lain Dan ya Kita syukur bahwa Kebersamaan itu bisa hadir Begitu Tapi ya Begitulah kehidupan ya Ada yang hadir Ada yang kemudian Allah Panggil lebih dulu Ya kita pasrah dengan takdir Allah Dan sekarang kita melanjutkan kehidupan itu Oke Jadi kenangan yang luar biasa ya Nah tadi pertanyaan saya untuk Nona belum selesai Apa cita yang masih Menurut Anda masih belum dilaksanakan oleh Bapak? Protes? Pak Ayo dong Banyak ya Pak ya Jangan ada muzik Tapi Ada gak Pak Hidayat Keluarga meminta Anda untuk Ayo luangkan waktu sedikit untuk kami Naik spesan sama kami Ya sering Sering ada Ya anak Kadang juga istri ya Yang mengingatkan bahwa Ya keluarga kan ada juga Waktu yang harus Apa coba kata-kata istri Anda apa misalnya Lebih otentik kalau istri saya Kau mau langsung ya Tapi ya salah satu yang sering diingatkan adalah ya Proposionalitas ya Tentu ada Waktu untuk MPN Ada waktu untuk partai Ada waktu untuk dakwah Untuk umat Untuk kampus Untuk seminar Untuk kerja sosial Tapi juga ada waktu untuk keluarga Suatu yang rasional sekali sesungguhnya Tapi beginilah problem saya adalah Yang dalam diri saya itu bertumpuk-tumpuk ya Banyak orang undang saya sebagai ustad Ada kutek ustad ini suruh Ada kadang-kadang cerama Ada tablik akbar Ada khutbah jumat Sering kali juga pengajian itu kan satu minggu Sering juga kemudian dalam kutek ini disuruh isi khutbah nikah Atau jadi saksi nikah Sering juga memberikan persikian saya sebagai orang kampus Seminar di mana-mana Partner bulu tangkis juga Oh olahraga lagi Partner bulu tangkis Sering makan bersama keluarga dalam satu hari Ada satu hari makan bersama Kalau dalam satu hari Yang sering kita upayakan tentu adalah makan sore atau makan malam Pagi seringkali ada anak saya yang berangkat duluan Mereka ini karena sekolahnya di daerah Depok Mereka berangkat pagi setengah 6 Sudah berangkat ke sekolah Dan tentu sementara anak yang lain sekolahnya di Al-Azhar Yang dekat dan kemudian karena dia berangkat belakangan Jadi yang sering mungkin adalah makan sore atau makan malam Atau di Sabtu atau hari Minggu Kita biasa bisa bersama Coba saya ingin tanya dulu sama Hubay Makanan kesukaan Bapak apa? Yang harus selalu ada setiap makan? Apa? Nuna ingat? Nasi iyalah Nuna ingat apa yang harus selalu ada setiap saat Bapak makan? Kalau selain Harus selalu ada? Setiap saat? Terus apa lagi Nuna? Makanan kesukaan Bapak Teong tempe juga kadang-kadang harus ada Emang begitu Pak Ida? Kerupuk adalah kabarnya kesukaan Anda? Ya kerupuk adalah Dan sekali makan bisa 3 habis Kalau 3 terlalu sedikit Selalu sedikit? Jadi banyaknya berapa? Tapi juga kan kerupuk juga macam-macam Ada yang besar, ada yang kecil gitu Tapi intinya saya memang penyuka kerupuk Ini adalah makanan Anda Salah satunya ini apa nih? Kesukaan Anda? Secara prinsip saya suka dengan masakan tradisional Jawanya Ada lodeh, ada tongseng, ada pecel, ada urap, ada gudangan Jadi yang berbau Jawa gitu Karena saya memang adalah dari Jawa Saya sangat menyukai ya Kerupuk adalah bagian kerupuk, karak Kayak gitu-gitu bagian daripada Tadi sebelum jeda ya Anda mengatakan bahwa disiplin tidak Sedisiplin yang Anda terima dari orang tua Saya ingin tanya sama Hubaib Galak gak Bapak? Enggak Enggak? Baik banget? Atau masih harus menyuruh Ayo Kamu sholat harus lima waktu Tepat waktu Setiap azan Masih seperti itu Kalau tidak sholat Hubaib diapain? Lima Di Ceramain dulu Kalingan Maksudnya ceramain apa? Kata-kata Bapak apa itu misalnya? Lupa sakit banyak Oke Ini ngomong-ngomong nih Pak Hidayat Tadi Anda mengatakan Bulu tangkis paling tidak hari Selasa Ada minggu juga ada Kemudian pada saat pesantren dulu Olahraga apa yang paling Anda suka? Waktu pesantren saya paling suka Maraton Lari maraton Lari maraton Terus apa lagi? Nomor satu lagi maraton ya Dan kita biasa lomba dengan kawan-kawan Mengitari kampung gitu Dan Apa namanya Hadiahnya adalah Yang menang Ditraktir oleh Yang kalah Jadi yang kalah itu Ditraktir yang menang nanti Ditraktir makan pecel Kalau di penerogokan Makanan yang paling utama Anda bagian yang traktir ya? Saya selalu menang Saya diterraktir Kemudian ada juga Di sana Ada pencak silat ya Saya pernah Mempelajari silat Betawi Silat Banten Sampai Sampai ahli Sampai bisa menjatuhkan lawan Sekarang lawan-lawan politik Bisa dijatuhkan dengan cara silat? Enggak lah Saya selalu mempergunakan Tidak ada lawan politik Tidak ada musuh politik Yang adalah kawan di dalam berpolitik Nah dalam silat nih Jago gak Anda pada saat itu? Waktu itu saya jago Bener ya Pak? Mau di uji? Oh bener nih Saya tantang Oke kita lihat Tamu rahasia yang ada di sana Beliau memang guru silat saya Oke Langsung dibanting Pak Aji Banting Pak Aji Jadi bener mengajarkan silat Betawi Langkah 7 Langkah 5 Tapi belum maaf dong Belum maaf dong Kalau belum praktek Silahkan Silahkan Ayo Ini tantangan Ini tantangan Silahkan Nanti kalau jantung bener bagaimana? Gak apa-apa Ayo silahkan Praktek sendiri aja Praktek jurus Silahkan coba Gali-gali masih inget Belajaran udah tahun 77 Tahun 77 Tahun 77 Tapi boleh dong Kita bikin praktek sedikit Masih langsing 10 detik aja Iya Mereka masih muda aja Satu jurus aja Jadi bukan masalah masih mudanya Beliau setelah 77 Tidak lagi mengajari saya silat lagi Jadi gak latihan lagi Jadi gak latihan lagi Jadi nyerah Sekarang bukan nyerah Kalau sekarang mainnya adalah bulu tangkis Saya nantang beli bulu tangkis sekarang Ya Oke Pak Aji Silahkan duduk Kita masih akan berbincang Dengan Pak Aji Dan juga keluarga Hidayat Terwai Sesehat lagi Di 1 jam bersama Hidayat Terwai Masih di 1 jam lebih dekat bersama Hidayat Nur Wahid Tadi terakhir saya sudah meminta Bang Hidayat atau Pak Hidayat ya Untuk sparing partner dengan Bang Aji Tetapi tidak berani Nah ini ada yang menarik Bang Haji waktu itu memang mengajari Pak Dayat ya Panggilnya apa? Dayat Dulu Dayat Nur Wahid Dulu Dayat NW Dayat NW? NW itu asing kata dari Nur Wahid Bekennya Dayat NW Dayat NW Cuma kalau panggil di belakang dia Maggie Jumbo Maggie Jumbo? Kenapa? Orangnya lo kecil kan? Imut-imut kayak beginilah Tapi otaknya gede Makanya otaknya Jumbo orangnya kecil otaknya Jumbo Maka disebut orang di belakang gede nyebut Maggie Jumbo Satu dapur dengan saya Satu dapur di pohon pesnya nih? Iya di pohon pes Saya cerita cukak kerupuk sebenarnya ada yang kurang tadi mbak Apa? Tewel Oh itu makan tewel itu kayaknya satu hal yang halus Sayur nangka Oh itu salah satu kesukaannya? Kesukaan Harusan Harus? Hampir tiap hari makan itu Maggie Jumbo siapa yang bikin pada saat itu? Enggak karena waktu kecil waktu masih baru kan culung begitu udah gede Kelihatan pinternya ini Tapi pintar-pintar katanya jadi itu diambilin makanannya Ya karena dia kecil kan Kalau dia bawa paket serundeng Dia meleng-meleng sedikit saya ambil serundengnya Saya enggak tahu Dia diam aja enggak pernah Melawan ya? Itu jurus apa itu? Tahu enggak waktu itu serundengnya diambilin? Enggak tahu lah Tahu Tapi tidak melawan? Enggak melawan Kenapa? Takut Lain kali barter Jadi kali ini dia ngambil sundeng saya Kali yang lain dia enggak perlu saya ambil Dia ngasih paket yang Kita kan biasanya dapat kiriman paket banyak Dari rumah masing-masing Dari Jakarta apalagi Sering kali dari Jakarta paketnya banyak Untuk ke pesantren itu Ya di pesantren kita dibiasakan Untuk hidup saling berbagi Saling memberi begitu Ya kalau beliau mengambil Pasti lain kali akan berbagi ke saya Apakah makanan yang dari Jakarta Apakah rendang atau lain sebagainya Kalau yang pelit di doang kera kotaknya pak Kita dapat paket itu sebenarnya Perkiraan orang tua cukup Seminggu atau 10 hari Tapi hari itu juga habis Kita bagi bagian teman Nah besoknya kita habis Teman kita dapat paket Dia bagi Nah begitu juga saya dengan Pak Hidayat ini Ngomong-ngomong dulu silatnya jago enggak? Waduh ini Kalau sebenarnya saya ngajarin silat Cuma sedikit ya Kelas 4, kelas 5 Lah karena kita sama gitu ya Sekelas Cuma memang dia belajarnya Asal belajar Belajar sini selesai Belajar sini selesai Kalau istilah Kopingho Namanya Sintong Ada teman sekelas juga Namanya Zen Baharun Kalau enggak salah dia tokoh Habib Tokoh agama terkenal Surabaya Asli orang Sumbawa Itu dia belajar saya di silat Sudah 5-6 bulan Tapi kalah oleh Pak Hidayat Yang baru belajar 2 minggu Oh boleh ya Makanya saya bilang Maggie Jumbo ini Nah ini kalau ngomong-ngomong Obaib belajar silat juga enggak? Enggak Enggak? Kenapa pak enggak disuruh belajar silat? Sekarang sedang kita edikan sebenarnya Sedang kita programkan untuk dia belajar Apakah taekwondo Atau silat Atau Aikido Belajar aja mengkong gurunya ini Tapi ada kakak dia Yang juga di pesantren Dia pun juga aktif di belajar silat Di pesantren di gontor juga Jadi melanjutkan Yang perempuan? Enggak ada 2 nama saya Satu perempuan yang di gontor kelas 6 sekarang Dan ada satu laki-laki kelas 3 Yang kelas 3 ini dia juga sekarang belajar silat di gontor juga Nuna Yang paling ingin dilakukan bersama Bapak Nih mumpung banyak orang yang lihat nih Mungkin bisa janji nih di depan banyak orang Apa yang Nuna paling ingin dilakukan bersama Bapak? Dari jarak jauh misalkan Facebook bareng atau enggak gitu Pakai Facebook sih Enggak ada yang lain Apa ya? Banyak banget ya Apa ya? Yang paling ingin sekarang kan mungkin waktu tidak ada ya Waktu tidak ada tapi sekarang misalnya gitu Kangen enggak masa-masa melihat orang lain Ayah, Ibu, lengkap, jalan-jalan, bareng dalam satu mobil Nuna pengen enggak kayak gitu? Iya, pengen banget Pengen banget Terus gimana? Iya, pengen banget Paling kalau harus rekreasi Kayaknya sih sering rekreasi cuman Mau kayak apa ya Kanco bareng terus naik kayak gitu Bareng juga Kapan terakhir itu? Pernah tapi Bapak enggak naik kan Cuman sekali doang kayaknya Tahun kapan? Waktu Nuna kelas berapa? Kaka semuanya Mas Pada SD Artinya berapa tahun yang lalu itu? 6 6 tahun yang lalu? Pahidayat Ayo dong Pak Gimana nih Pak? Cita-cita keluarga? Iya oke Kita juga biasanya Makan malam bersama dengan keluarga Kita kadang-kadang keluar Di tempat yang lebih nyaman lah untuk keluarga Atau Kita ke Jawa juga sering bareng-bareng Saya pentingkan untuk Ke tempat kakeknya Tempat neneknya di Jawa Bareng-bareng Dan atau juga Ketika belum sibuk sekarang ya Dulu kita biasa juga Setiap akhir pekan Kemudian ke toko buku Atau ke Taman Mini Atau ke Ancol Atau ke Mesit Istiqlal Atau ke Al-Azhar Itu juga biasa juga Atau pernah juga kita lakukan Oke Intinya memang Iya Banyak yang perlu kita lakukan Tapi Apa daya Tapi sebentar lagi Udah hampir selesai nih Tahun 2009 Kira-kira Mau maju Menjadi lebih sibuk Masuk di dalam pemerintahan Atau mau memberikan waktu lebih banyak untuk keluarga Saya berharap Seperti juga perjalanan hidup saya Yang sangat banyak terkait dengan takdir gitu ya Allah memberikan takdir yang baik lah Baik untuk saya Baik untuk keluarga Baik untuk umat Baik untuk bangsa Apakah hak itu ya Saya belum tahu sekarang Tapi intinya bahwa Saya sekarang pun Dicalonkan lagi oleh pati saya Untuk menjadi anggota DPR Melalui DAPI 5 Jawa Tengah Ya Alhamdulillah Perluan suara saya Kalau tidak ada yang mencurangi lagi Soalnya memungkinkan untuk Melanjutkan amanat sebagai Wakil rakyat Artinya sibuk lagi ya Kurang lebih ya Ya memang tidak mungkin Kehidupan tanpa kesibukannya Kalau nanti jadi berdampingan Seperti foto-foto yang tadi Lebih sibuk lagi Kapan waktu untuk keluarga Kalau berdampingan Anggota foto sih Kita biasa berdampingan Dimana-mana ya Bahkan seringkali juga Kita di beragam tempat Banyak orang Dan tiba-tiba Pak Hidayat foto Jadi banyak orang Yang berdampingan juga Oke Ini mumpung Masih ada Pak Hidayat disini Ada yang ingin bertanya Terakhir Ini adalah Kesempatan terakhir Oke silahkan Sayang sekali Mbak yang Menggunakan jaket kuning Yang duluan Silahkan Langsung Mbak Singkat padat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Zulim Matul Dari Salam Universitas Indonesia Saya ingin menanyakan Tentang flashback kehidupan Bapak Apakah Bapak Pernah mengalami suatu masa Dimana itu Masa-masa terpuruk Bapak Bapak merasa sangat Down sekali Kemudian bagaimana Bapak Bapak mengatasi Masa-masa itu Bagaimana Bapak Memotivasi diri Bapak Sehingga Bapak bisa Menjadi seperti sekarang ini Menjadi sukses karir Sehingga mungkin bisa berbagi Bagi generasi-generasi muda Indonesia Agar tidak pantang Untuk berputus asa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Fakta aja begitu kan Ya dari SD Saya kebenarnya Yang dua Yang satu Saya aktif di berbagai Organisasi pesantren Dan itu tidak mengganggu Saya belajar Kemudian Saya diterima di Medina Tidak banyak orang Bisa melakukan itu Bahkan beasiswa Sampai berturut-turut Sampai dokter ya Sampai S3 Dan ketika kami Program BESJUAH Kami hanya tinggal berenam Satu kawan dari Thailand Satu dari India Satu dari Irak Satu dari Mesir Satu dari Saudi Arabia Ketika kami Program BESJUAH Tinggal lima orang saja Satu dari Mesir Satu dari Satu dari Saudi Arabia Dari Irak Thailand Dan dari Indonesia Saya tidak merasa ada Kondisi keterpurukan itu Kemudian pulang ke Indonesia Jadi dosen Atau mungkin ketika Anda Merasa terpuruk Anda langsung Meminta Allah yang di atas Untuk memberikan jalan Kepada Anda Pasti ya Tanpa terpuruk pun Saya selalu mendekatkan diri Daripada Allah ya Semaksimal yang bisa saya lakukan Ada puasa sunnah Yang saya lakukan Ada sholat malam Bahkan waktu Sunnah Senin Kemis Jalan terus Oh iya Sholat malam setiap malam Juga jam 1 jam 2 bangun Saya upayakan tentu Saya tidak bisa Melakukan itu Pada setiap harinya Tapi kalau saya tidak bisa Melakukan sholat malamnya Saya akan gantikan dengan Sholat duha Pada waktu pagi harinya Karena kadang-kadang Kondisi kegiatan kita Sampai larut malam Dan kemudian Tidak memungkinkan Untuk bangun malam Tapi kalau saya tidak Mungkin melakukan itu Saya akan gantikan dengan Sholat duha Ini Anda terapkan juga Di keluarga Anak-anak Anda Istri Keluarga saya Belum bisa melakukan itu Sepenuhnya Tapi intinya adalah bahwa Terkini dengan pertanyaan tadi Tapi mungkin keterburukan Yang dimasukkan adalah Alhamdulillah Kita mendapatkan karunia Semacam ini Apakah Kemudian kita Lupa diri Atau kemudian Angku sombong Dan lain sebagainya Yang saya rasakan Saya mensyukuri Apa yang Allah berikan Bentuk syukur itu adalah Saya Memaksimalkan Peluang yang ada Dan atau Kesempatan Yang ada Untuk menjadi sesuatu Yang berhasil Kalau ukurannya tadi Misalnya dari Cita-cita dari dokter Kalau kemudian ke santren Mungkin banyak orang Akan berpikir Saya akan balelo Tapi saya Ya sudah Inilah dunia saya Yang baru Saya belajar dengan baik Hasilnya Alhamdulillah baik Kemerdinah juga demikian Demikian juga ketika sekarang Ada di Jadi yang penting adalah Syukurilah apa yang Allah Berikan kepada kita Kalaupun itu ada Satwa yang merupakan Keterburukan Dia akan berbahagia Menikmat berikutnya Amin Terima kasih Hidayat Nur Wahid Sampai disini Satu jam Lebih dekat Bersama Hidayat Nur Wahid Terima kasih Nuna, Hubaib, Bang Haji Sudah bersama kami disini Sampai disini Satu jam lebih dekat Bersama Hidayat Nur Wahid Dan kami kembali lagi Pekan depan Dengan tokoh-tokoh yang lain Yang masih rahasia untuk Anda Sampai jumpa Bersama Hidayat Nur Wahid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.